Warga Bali dihebohkan dengan viralnya sejumlah video yang memperlihatkan anak kecil diduga WNA berkeliaran di kawasan Ubud tanpa didampingi oleh orang tuanya. Bocah tersebut juga kerap nekat memanjat pohon hingga naik ke atap rumah warga. Polisi kini masih melidiki dan melusuri keberadaan WNA anak-anak itu. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, tampak seorang anak kecil diduga warga negara asing berjalan-jalan di sekitaran kawasan wisata Ubud, Gianyar. Bocah bule ini berjalan-jalan tanpa mengenakan baju. Terkadang sang bocah memanjat pohon kelapa hingga menaiki atap rumah warga. Anak yang identitasnya masih belum diketahui berkelana sendiri tanpa didampingi oleh orang tuanya. Bahkan dalam salah satu video, tampak bule kecil ini membawa senjata tajam seperti kapak dan sabit. Di salah satu video yang viral, anak tersebut mengaku dirinya broken home. Pasca melihat video yang viral, petugas dari Polres Gianyar mengaku kini tengah menelusuri keberadaan dan asal usul anak kecil tersebut. Itu sudah ditelusuri sama Satreskrim sama Satintelkam. Jadi saya belum bisa memberikan komentar dulu saat ini. Masih didalami yang terkait jemputan viral itu di daerah yang viralnya di mana. Diketahui WNA anak kecil yang sering berkeliaran ini kerap dipanggil kocong oleh warga dan cukup terkenal di kawasan Ubud. Dari Ubud Gianyar, Getut Caturkus, Sumaning, Patainews melaporkan.